Hai, saya Dr. Grace Hananta, saat ini saya sedang berada di stasiun Bogor. Saya adalah duta gerakan pakai masker yang diajak oleh KAI Commuters untuk mengajak seluruh pengguna KRL untuk memakai masker dengan cara yang benar. Dan senang banget hari ini saya melihat di KAI Commuters ini sudah ada marka-marka yang diterapkan untuk menerapkan protokol jaga jarak. Jadi senang banget dan nanti di dalam kita semua harus cuci tangan. Jadi jangan kemana-mana, ikutin saya terus ya. See you! Iya, jadi sebelum kita naik KRL, kita harus cuci tangan kita dulu dengan air mengalir dan sabun. Yuk! Pada saat kita cuci tangan, kita juga harus melakukan 6 langkah dalam cuci tangan. Jangan lupa selas-sela jarinya, ya. Kemudian kuku-kukunya, jempolnya, terus harus ada jemputan seperti ini. Supaya kita yakin bahwa kuku-kuku kita bersih dari virus dan bakteri. Setelah kita yakin guat tangan kita sudah bersih, baru kita naik KRL. Yuk kita naik KRL! Jadi, saat kita di KRL, kita harus menggunakan masker dengan benar. Pakai dengan benar maskernya untuk menutupi area hidung, area mulut, dan area dagu. Dan pastikan Anda bisa bernafas dengan nyaman, teman-teman. Dan kalau misalnya kita memilih masker, lebih baik memilih masker yang lapisannya 3 lapis, ataupun 2 lapis, agar perlindungan kita lebih tinggi lagi. Jadi, tetap sehat walaupun menggunakan KRL. Karena di sini protokol kesehatannya dijalankan dengan sangat benar. Yuk! Dan kali ini, saya sedang berada di Dipo Depok. Di sini adalah tempat untuk KRL dirawat dan juga dibersihkan setiap harinya. Sehingga untuk aktivitas besok hari, KRL sudah siap melayani dengan pastinya aman dan menjaga kenyamanan kita dan kesehatan kita. Nah, pengen tahu kan seperti apa sih yang dilakukan oleh para petugas di Dipo Depok ini? Yuk, cukup ya! Saat ini, saya sedang berada di gerbong kereta yang lagi dibersihin. Karena saya sedang berada di Dipo Depok. Dan di sini, semua kereta-kereta itu di-maintain dengan baik. Jadi, ada pembersihan berkala setiap hari. Dan juga ada yang memang pembersihannya itu secara menyeluruh dan itu berkala untuk memastikan bahwa keretanya ini benar-benar aman. Dan kita bisa sehat selalu di dalam KRL. Yuk, kita lihat ya gimana cara pembersihannya. Halo, Mas! Ini lagi dilapin ya? Karena sebelumnya disemprot dulu gitu dengan disinfektan. Wow! Oke, kita lihat yuk! Hai, Mas! Ini sedang dilakukan pembersihan ya, gerbong kereta. Tadi kok saya lihat memang yang dibersihin, yang disemprot kan handheld-nya, pegangannya gitu ya. Memang yang sering dipegang oleh para pengguna KRL ya, yang diberikan ini. Yang kontak langsung betul. Nah, jadi teman-teman semua, KRL itu benar-benar mementingkan banget yang namanya kesehatan dari pengguna KRL-nya. Jadi, setiap hari mereka lakukan disinfektan. Kemudian juga pada saat yang pengguna KRL masuk ke dalam keretanya juga melakukan protokol kesehatan dengan benar. Yang tadi 3M ya, memakai masker dengan benar. Mencuci tangan, bisa dengan air mengalir atau sabun sebelumnya. Atau setelah di kereta bisa dengan hand sanitizer. Yang ketiga, yang paling penting ini adalah jaga jaraknya. Jadi, setelah dibersihkan gini, nanti pengunjungnya pokoknya duduknya hanya di tempat-tempat yang sudah ada markanya. Jadi, luar biasa banget. Ini menimbulkan rasa saya tuh jadi aman dan jadi tertarik banget untuk nanti aktivitas saya kemana-mana keliling pakai KRL gitu ya. Jadi, ayo kita naik KRL karena ini merupakan karifan lokal di Indonesia juga. Jadi, mungkin banyak yang merasa, aduh, kereta takutlah nggak aman namanya fasilitas umum. Tapi ternyata kalau kita lihat pembersihannya menyeluruh seperti ini, saya sih yakin banget mau sering-sering naik kereta. Oke, makasih ya Pak. Sehat selalu. Ini adalah akhir dari perjalanan saya hari ini, di mana tadi pagi saya sudah ke stasiun Bogor dan sampai di depo depok ini. Dan di depo depok ini saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa sekali karena di sini saya melihat secara langsung bagaimana para petugas dengan segenap hati merawat dan membersihkan setiap KRL. Jadi, pastikan untuk kamu mencoba KRL dan terus melanjutkan menggunakan KRL di keseharian kamu. Karena kami semua petugas KRL bersedia bekerja dengan sepenuh hati karena KRL siap melayani kamu. Bye!